Oke guys, akhirnya kita sampai di Curug Tebing Welcome back to Solid Traveler Squad Hari ini kita mau explore Curug Tebing yang ada di Ciasmara Apa kabar Solid Air semuanya? Kali ini kita mau explore Curug Tebing yang ada di Ciasmara Pemijahan Bogor Untuk trek ke Curug Tebing ini, teman-teman silahkan tonton video kita sebelumnya Explore Curug Sadari Klik link yang ada di atas Yuk tonton sampai beres, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Thank you Terima kasih telah menonton! Oke guys, di tengah perjalanan kita menemukan perkabunan kelalapan atau dinamakan poh-pohan Mungkin teman-teman sudah pernah makan poh-pohan Seperti ini guys Nah, seperti ini nih Rasanya itu Gimana ya? Gue makan dulu ya Maknyos Pokoknya ada sensasi minnya gitu Aku sih yes Enak Ini teman-teman saya lagi Udah dahut Lagi? Udah cukup bu Enak guys Mesti cobain Tapi bilang dulu ya sama yang punya Karena tadi kita udah izin Katanya boleh silahkan ambil Masalah jangan satu mobil Enak guys Luas banget nih Tuh Di belakang tuh Lalu kita lanjut lagi Explore Curub Tebing Come on guys Kemudian Kami menyusuri sungai Cisadri Yang airnya sangat jernih Dan aman untuk diminum Tuh Liat aja guys Airnya Bening banget kan? Ini sih Nyegerin banget Dari kejauhan Kami melihat Curub Cisadri Yaitu curub pertama Yang akan kita lewati Enak banget kan guys Hanya bayar Dengan tiket 5 ribu Kita bisa ketiga curub sekaligus Yaitu curub sadri Curub tebing Dan curub hordeng Mendengar suara air terjun dari kejauhan Itu udah menyenengin banget guys Selain airnya yang segar Dan anginnya yang sepoi-sepoi Itu membuat nyes banget Pokoknya segar banget deh Ternyata Popohan ini tidak hanya terdapat Di tengah perjalanan guys Di sekitar curub pun terdapat Popohan yang enak Sebagai lalapan untuk dimakan Oke guys Kita udah nyampe Curub sadri Ini adalah curub pertama Yang akan kita tuju Cuma kita mau langsung lanjut Ke curub tebing Curub sadri ini Merupakan curub pertama Dari rangkaian 3 curub Di atasnya masih ada loh guys Curub yang lainnya Yaitu curub tebing Dan curub hordeng Airnya jernih banget loh guys Dan katanya Ini aman untuk diminum Namun sayangnya Disini tidak terdapat kolam guys Jadi kita gak bisa berenang Ketinggian air terjun Curub sadri Berkisar 50 meter Tinggi juga ya guys Jangan lupa untuk mengabadikan foto kalian disini ya guys Follow akun instagram kami At solid traveller squad Dan inilah hasil karya kami Bagus kan guys Oke guys Untuk curub sadri ini Akan kita lewati terlebih dahulu Karena setelah dari curub ini Kita harus ke curub selanjutnya Yaitu curub tebing Nah untuk melewati jalannya Kita harus melusuri Jalanan seperti ini guys Oke guys Selanjut lagi Kita melakukan trekking Katanya Trekkingnya itu sekitar 300 meteran Dari curub sadri Guys Gue Baru pertama kali ini kesini Jalannya lo bisa lihat sendiri Seperti ini guys Jadi gue tuh Tadi dari curub sadri Belok ke kanan Gue tinggal ngikutin aja Ada Jalan Ini sepertinya cadas guys Setelah melalui curub sadri Kami masih harus berjalan Melalui jalanan yang cukup terjal Oke teman-teman Solid Treveller Squad Masih jauh nih Jalannya Jadi teman-teman Yang mau ke tebing itu Kita melewati curub sadri dulu ya Itu bonusnya Disini ada tiga loh sebenernya Jadi cukup Bayar 5 ribu Untuk gerbang utama Terus Piketnya 5 ribu Totalnya 10 ribu Teman-teman bisa mendapatkan Tiga curub sekaligus Yuk kita intip Seperti apa sih curubnya Teman-teman Oke guys Kita menemukan dua jalan Disini ada persimpangan ya Kita akan mengikuti jalan yang kanan Karena Sudah dipastikan Kalau curugnya itu ada di atas Aliran ini ya guys Emang kita baru kesini guys Jadi kita masih merabah-rabah jalannya Mungkin buat teman-teman yang udah kesini udah gak aneh Tapi buat teman-teman yang belum pernah kesini Semoga ini bisa membantu ya videonya Setelah melalui jalanan menanjak Setelah melalui jalanan menanjak Kami harus menyusuri Sungai Cisadiri Dan sekali-kali kami harus menyeberangi Sungai tersebut Di perjalanan Kami menemukan beberapa spot yang bagus untuk berfoto Dan inilah hasilnya Menemukan beberapa spot yang bagus untuk berfoto Guys Ternyata disini Banyak spot yang bagus ya guys Haliran airnya sangat gernih sekali Bening banget guys Ini Kalau diminum nih langsung Segar banget guys Rasanya Mantap Nanti kita akan cobain Rasanya airnya guys Seperti apa Aman gak? Aman dong Untuk kalian yang ingin kesini Disarankan Jangan di atas jam 3 ya guys Karena Beresiko untuk banjir Jadi kalian Akan kesulitan untuk kembali pulang Utamakanlah keselamatan Safety first Not Selfie first Sampai jumpa Sampai jumpa Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 20 menit Akhirnya kami sampai di Curug Tebing Asik banget guys Oke guys Akhirnya kita sampai di Curug Tebing Jadi teman-teman Keunikannya itu disini Satu Curug berarti Ada 3 saluran Seperti itu Pokoknya enak banget deh Buat teman-teman yang mau kesini Yuk kapan jalanin Ada pun disini guys Disini Kalau untuk mandi itu Nggak ada kolamnya Ada pun kolam Tapi dangkal sekali guys Bisa dilihat guys Wah indah banget kan guys Satu Curug ada 3 aliran Namun sayangnya disini kita tidak bisa berenang guys Tapi kita masih punya satu curug lagi guys Yaitu Curug Hordeng Disana katanya kita bisa berenang guys Oke guys Untuk mengikuti video-video kita yang terbaru Silahkan teman-teman bisa tonton di channel kita Aduh sorry guys Ini ada yang masuk guys Jadi disini banyak binatang gitu deh Kayak binatang apa ya Ini ganggu aja guys Gak apa-apa lah Karena ini alam guys Kita harus bergampingan dengan mereka Setuju Oke teman-teman Mungkin yang pengen ke Curug sadari Itu bisa lihat Tonton videonya Ada di link deskripsi Atau lihat di atas guys Buat yang mau lihat Video kita yang dari Gunung Lohur juga Banyak guys Tinggal di cek aja Jangan lupa untuk tekan Tombol subscribe Like, share, dan komen ya Oke guys Tampaknya kita hanya mengeksplore Curug teping aja guys Jadi Kenapa kita gak lanjut ke Curug hardengnya Karena dikarenakan Medan jalannya licin banget guys Karena kemarin itu habis hujan guys Bisa dilihat sendiri guys Jalannya seperti ini guys Nah Ini licin banget guys Ini licin banget Berpotensi Takutnya kita terpeleset guys Jadi untuk keamanan Kita mengutuskan untuk Balik lagi ke Curug sadari Karena disana kita akan masak-masak guys Dan inilah Hasil jepretan kami guys Gimana Bagus kan Jangan lupa follow ya Terima kasih sudah menonton video ini Silahkan tekan tombol subscribe Like, share, dan bagikan Ke teman-teman kalian Solid Retail Squad Mengasihkan Duhat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax